Menyusul operasi tangkap tangan terhadap dua hakim di Bengkulu, KPK menggeledah sejumlah ruangan di pengadilan negeri Bengkulu. Penggeledahan di pengadilan negeri Bengkulu diamankan oleh polisi bersenjata. Ruangan pertama yang diperiksa adalah ruangan ketua PN Bengkulu. KPK juga memeriksa ruangan panitera dan ruangan hakim. Penggeledahan ini terkait penangkapan Janir Purba, mantan hakim pengadilan negeri Bengkulu, yang kini menjabat ketua pengadilan negeri kepahiyangan. Janir Purba ditangkap diduga terkait kasus swab perkara honor alat kesehatan rumah sakit M. Yunus Bengkulu.